Intro Satelantas Polres Metro Jakarta Timur melaksanakan doa bersama anak yatim piatu sebanyak 30 santri dari pesantren yatim piatu dan ruwafa Al-Mahadul Awliya hadir di Samsat, Jakarta Timur Doa bersama ini disambut pembukaan oleh Kasat Langkas Polres Metro Jakarta Timur Kompol Teli Bahute dan dipimpin oleh Ibu Suwatin Hasana selaku pengasuh pesantren Kegiatan ini sebagai ajang selatu rahmi namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan berdoa supaya selalu diberi kesehatan, nikmat yang berlimpah juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu Ya terima kasih, selamat sore Hari ini Satelantas Polres Metro Jakarta Timur mengundang anak-anak yatim piatu yang dibawa pimpinan Ustazah Uswatun Resana dimana anak yatim piatu ini berasal dari Yayasan Al-Mahadul Awliya Kita tahu bersama COVID-19 ini atau pandemi ini masih ada di sekitar kita Untuk itu dengan kita berkumpul bersama-sama dengan anak yatim piatu ini Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Dan kita juga sebagai anggota Pekolisian Republik Indonesia Selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat untuk kita menjalankan tugas yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kegiatan seperti ini layak menjadi cermin layak menjadi contoh dan mudah-mudahan insyaallah dengan banyak yang mengadakan kegiatan seperti ini insyaallah membantu bangsa negeri terutama pemerintah dalam mencari solusi dan mencari jalan ada yang insyaallah bisa dilalui bersama-sama dari hati yang sangat dalam dan tentunya kita semua melalui doa melalui dekatnya dengan anak yatim dan melalui silaturahim insyaallah menyatu dalam ridhonya Allah sehingga insyaallah tidak ada beban tidak ada hal yang dikhawatirkan kecuali Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan kita semua ikhlas Dari Jakarta, Firda dan Siddiq Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton